Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Lagu Indonesia paling suka yang dari Toulouse. Yang mana? Yang mana, Diri. Nyanyi nih, Cocok. Gimana nyanyi lagu? Luka, luka. Luka, luka, luka yang luka. Hei! Semuanya kita berhasil premiere. Ya, kita masih bersama, Waseda Boys ya. Waseda Boys. Tapi selalu melanjutkan nih, jangan lupa download netverse ya. Dan at first prime time all the time pokoknya. Betul sekali. Masih ada yang lo tutupin. Tentang perasaan gue ke lo. Gita, lihat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan. Terlebih lagi, rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat. Apakah persahabatan ini akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih? Terima kasih. Ya, Waseda Boys. Kalau kemarin kita lebih ngobrolin soal asal-usul mereka membuat channel Youtube ya. Dan sekarang ini kita mau lebih apa? Poto pribadi. Lebih ngulik tentang mereka. Pribadi. Kita akan ada pertanyaan, ada topik yang diambil secara acak di Feastball ya. Feastball ini. Nah, nanti silahkan ceritakan pengalaman pribadi kalian. Ayo, Yusuke dulu ambil. Yuk. Oh, yuk. Jatuh banget. Jatuh banget. Jatuh banget. Jatuh banget. Makanya paling-paling ngocol ya si Yusuke ini ya. Peran-peran nih. Lucu. Pernah kawannya pendiam loh dia. Boleh, langsung dibaca. Pernah di sekolah di hukum guru atau enggak waktu sekolah. Di sekolah pernah gak punishment from your teacher? Apa? Ada. Apa? Aku waktu SMP main basketball. Jadi waktu itu aku lupa game. Aku lupa siap. Belajar. Lupa ikut lomba-lomba? Iya, lupa ikut lomba. Jadi. Ya. Dipukul? Enggak-enggak. Gak bisa ikut. Tadi gini apaan sih? Gimana? Gak bisa ikut lomba. Karena? Karena lupa. Oh, dia ikut di basket sekolah. Terus dia lupa ada lomba. Iya, iya. Oh, berarti. Oh. Akhirnya dihukum gak boleh ikut lomba. Lah, kalau udah lomba juga lo ngapain ikut lomba lagi? Lomba berikutnya juga. Gak bisa ikut. Oh, lomba berikutnya gak bisa juga. Lomba berikutnya juga. Lomba berikutnya gak bisa juga. Berikutnya gak bisa. Manismennya itu. Jerom apa? Aguh. Di dimana nih? Pernah gak? Di sekolah. Di Jakarta, di Indonesia maupun di... Jepang? Kalau di Jepang gak sih. Soalnya kayak... Kan dosen kan? Soalnya dosen kayak angetan luput di olis-olis. Kalau di Indonesia, pernah sih. Paling parah apa lo di serap? Paling lo inget lah. Paling aku inget sih ini sih. Jadi di sekolah gue pas SMP, gak boleh main bola pas istirahat. Nanti keringetan kan? Tapi gue gak tahan main. Tetap main. Buka baju ya? Akhirnya keringetan kan? Terus pas jam-jam berikutnya disuruh main bola. Udah gak main ke sana. Main lah ya. Seru. Enak banget. Enak banget di sekerangnya ya? Kalau gue udah suruh buka baju. Suruh lepas bajunya terus dijemur di depan. Oh iya. Jadi di dalam kelas tuh gak pake baju gue. Akhir gue bilang, Tuhan Ais kalian bu. Gue buka. Melanjang belajar aja gue. Wah kacau deh. Kalau saya di Indonesia pernah ketahuan merokok. Itu disuruh satu kotak. Keluar semua merokok. Kan gitu sih. Itu punishment apa? Pembelajaran apa yang bisa didapetin dari kayak gitu aja? Dan harus habis lah ya kata. Kalau di Jepang gak ada yang kayak gitu? Iya gak. Itu juga salah sih. Gak ada yang. Salah sih. Gak ada yang. Gak pukul gak ada? Ya dulu ada. Ya dulu ada. Akhir-akhir ini things are getting strict. Kalau Tomo pernah gak? Aku pernah. Di apa guru? Jadi. Apa? Mal of course. Waktu di kelas gak boleh makan kan? Ya betul. Tapi mau lapar banget. Lapar banget. Jadi waktu. Gurunya tulis. Wah. Ketahuan. Iya. Jadi. Tapi karena ada baunya. Gurunya. Oh kamu makan. Oh ketawannya gara-gara bau. Kamu pasti makan. Terus? Aku dim. I was marah. Marah. Jadi aku harus. Apa. Duduk. Di luar. Luar kelas. Luar kelas. Setelah 30 menit. Sampai. Kerasnya selesai. Setelah itu. Punishment. Makanya. Dihabisin gak? Di depan. Ya bisa habisin. Bisa habisin. Bisa habisin. Tapi gitu ya punishmentnya mereka. Gitu ya paling disuruh keluar. Ya ya ya. Tapi kalau zaman gue dulu. Kukul, rambut panjang, potong. Ya ada. Ada yang panjang-panjang. Biasanya ada di Indonesia. Kalau rambut panjang. Potong. Gurunya bawa gunting. Dipotong. Nah itu Indonesia begitu juga. Cek kuku. Kuku panjang atau kuku kotor. Pakai ini. Penggaring. Iya betul. Penggaring ya? Iya. Kadang-kadang kalau panjang nih. Akhirnya mereka alat pencabut kuku nih. Dicabur gitu. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Kacau. Tapi bener dipukul ya. Dipukul ya. Bener. Tapi gue pernah guru gue. Gue lagi. Mereka dia keluar kan. Gue lagi ngobrol sama temen-temen gue. Ah ketawa-tawa dia masuk lagi. Pertama pelajaran. Dia marah banget ambil penggaris kayu tuh. Blutak. Kencemat ke gue. Gak patah lagi. Tujuh patah yang sedih. TAK. Iya. Ah guru. Eh sorry pak guru maaf ya. Bukan bermaksud. Tapi hukuman itu sudah jangan dilakukan. Banyak kekerasan-kekerasan itu. Apalagi tadi buka baju gue. Setelah gak boleh. Boleh. Gak malu gue sebagai orang. Gue kan begini akhirnya jadi tuh. Iya. Diem lagi. Aduh. Dan itu berlaku buat cowok-cewek lu. Oh gak dong. Gak 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 gak. Next ya. Jerome. Jerome. Oke. Pakai bahasa Jepang. Culture shock. Apa culture shock yang pernah dialami? Culture shock. Dari Jepang ke. Oh. Dari Indonesia ke Jepang. Dari Indonesia ke Jepang kalau lu ya. Dari Indonesia ke Jepang. Yang pertama dingin sih. Oh oke. Kayak Indonesia kan aku pernah kayak ke Malang, ke Batu itu kan udah dingin gak? Tapi pas sampe sana dinginnya beda. Tapi kalau summer kan juga panas. Summernya panas banget. Tapi datang pas dingin? Aku datang pas Oktober, November. Wah udah mau winter. Udah dingin itu. Sampe berapa sih itu sudra-nya? Kalau di Tokyo waktu itu 10. Pokoknya belasan lah. Belasan ya. Tokyo tuh gak pernah sampe 5, 3, 2. Pernah pernah. Kalau December tadi. Kalau December, Januari juga. December Januari. Iya, iya, iya. Kalau Tomo apa? Culture shock dari Jepang, Indonesia. Oke, culture shock dari Indonesia itu. Selain macet ya? Selain macet. Ada dari, eh, islam ke mana lagi? Masjid. Dari masjid. Masjid. Ada kira-kira 5 kali? Iya, 5 kali. Suaranya gudeh. Azad, azad. Lemangin waktu sholat. Iya, setiap hari. Jadi itu mau culture shocknya paling. Oh bingung ya kalau ada ini ya. Ya kenapa ya? Itu apa ya? Oh dia bisa ngerti. Gimana lu ke Arab? Arab lebih. Arab lebih banyak lagi. Oh iya. Kalau di Jepang kan gak ada. Gak ada suara gede-gede gitu. Kalau aku malah shocknya pas di Jepang. Sepi banget. Iya. Kalau di Indonesia misalnya kayak ada dangdut. Oh iya. Misalnya suara azad gitu-gitu kan. Udah biasa gak? Jadi kayak rame aja gitu. Iya, iya, iya. Kalau di Jepang kayak. Iya, iya, iya. Diam banget. Iya. Iya kan harus dia tinggal kan? Sepi banget. Sepi. Binatang nanti diem bro jangkling. Wow. Lagi-lagi ini. Jangkling Jepang. Yusuke apa? Aku ada jalan yang bisa lewat apa? Jalan tikus? Kenap dan. Oh ganjil-kenap. Iya ganjil-kenap. Jadi tergantung hari bisa lewat. Dan juga gak bisa lewat. Itu aku, wah kerja shock banget. Itu jangankan orang Jepang. Orang Indonesia juga shock gitu. Iya. Karena itu peraturan new gue sih. Iya. Iya. Jadi akhirnya kita. Untungan mobil gue banyak ya. Jadi gue. Sombong. Sombong. Tapi ganjil semua. Sama aja dong. Satu lagi. Apa? Biasanya seharusnya di Jepang. Apa? Susunya. Susunya? Susu. Dalam kulkas. Dalam kulkas ya. Iya. Tapi di Indonesia ada apa? Di suhu biasa. Jadi. Iya. Kalau di Indonesia ada susu-susu yang. Susu kotakan itu. Susu kotakan itu kan. Iya. Itu mereka kaget. Iya kan. Karena di Jepang itu pasti harus kulkas. Pasti dalam kulkas. Karena di Jepang tanpa pengawet. Justru harus masuk dingin. Kalau di Indonesia mungkin kan ada pengawet. Gak ada dong. Susu kan gak ada pengawetnya. Ada. Adanya tuh alat buat tahan lama doang. Oh gitu. Itu kan pengawet. Iya. Kali ya kali ya. Tapi kayaknya enggak deh. Harusnya sih enggak ya. Cuma karena kan mungkin packagingnya beda tuh kali ya. Mungkin ya. Atau mungkin lebih fresh. Mungkin. Mungkin mungkin. Ya gak tau lah ya. Pokoknya itu ya yang buat. Di Jepang gak ada susu semua masuk kulkas ya. Iya. Langsung. Dan di Jepang gak ada susu coklat. Oh gak ada. Gak ada susu berasa gitu gak ada. Oh gak ada yang flavor gak ada. Gak ada. Paling kan strawberry. Strawberry. Pokoknya banana ada ya. Kopi. Iya. Tapi gak ada yang kayak coklat. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Indonesia banyak banget ya. Iya banyak banget. Katanya apa namanya. Susu semua harus masuk kulkas. Berarti ibu-ibu yang baru mempunyai bayi tuh harus masuk kulkas. Bukan. Susunya ibu-ibu. Susunya ibu-ibu gak usah masuk kulkas. Susunya ibu-ibu gak usah masuk kulkas. Cangga gini. Cangga gini. Cangga. Itu asy. Awe bro. Asuh. Nek. Tomo. Silahkan. Slepew. Slepew. Oke. Ketemu Idola. Pengalaman pertama kali ketemu Idola. Idola. Pernah gak? Yusuke ketemu siapa? Eh coba. Tomo dulu. Pernah ketemu Idola siapa? Aku sama Yusuke mungkin sama ya. Iya sama. Jadi lagu Indonesia paling suka dari Toulouse. Yang mana? Yang mana? Diri. Nyanyi nih, Cocok. Gimana nyanyi lagunya? Luka-luka ya? Luka-luka hilanglah Luka-luka yang luka-luka Luka-luka yang luka-luka 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 hilanglah Luka-luka hilanglah Luka-luka Oh seneng. Dan pernah ketemu? Kemarin? Ya, kemarin. Di konser. Akhirnya bisa ketemu. Wow. Dukat banget. Tapi ketemu lah. Cuma nangka di konser Dia di panggung atau Ngobrol? Oh tidak. Cuma ketemu. Jadi suka sama Tulus? Iya. Pernah ngobrol sama Tulus? Belum pernah. Mau ketemu? Mau. Mau. Bukan tunai-sio kalau kita tidak bisa Namanya menghadirkan sesuatu yang sangat diinginkan Oleh kita. Vincent, silahkan. Ini dia Doraemon! Gak ada. Kita udah telepon Tulus Dia sibuk. Tapi pernah gak ketemu di jalan siapa artis? Mungkin bukan di Indonesia, di Jepang gitu Karena ketemu gak langsung idola Di jalan. Di Jepang? Di Jepang mana gak? Ada gak sih art seharusin jalan-jalan di Jepang gitu? Di Shibuya, di Shinjuku gitu? Ada sih cuma ada. Tapi gak bisa bertung. Kenapa gak bisa bertung? Gak sadar. Karena di Jepang kan kayak apa ya? Jalan kaki kan... Banyak juga orang yang kaki. Jadi kayak gak sadar aja. Dan sangat tidak peduli ya orang Jepang tuh Maksudnya jalan ya, udah jalan aja. Gak ada tuh yang... Gak ada. Kamu ringet gak pas kita abis makan di atas tuh Di bawah tuh ada dua orang tua yang minta foto-foto Iya. Ini pasti artis nih gitu. Cuma kita penasaran siapa? Kayaknya seniman, kayaknya seniman. Kayaknya sih gaya-gaya. Rame banget yang minta foto. Iya. Atau mungkin... Mungkin ada bapak-bapak baru ketemu cucu-cucunya. Keluarga yang lama gak ketemu. Lalu sih... Kita mau foto sih. Foto nih artis nih pasti artis nih. Belum tentu siapa tau kakeknya lagi ketemu anak cucunya. Oke. Kalo Jerom siapa ketemu idola? Lu udah sering ketemu lah banyak. Artis Indonesia juga sering. Lu pernah bikin konten juga sama mereka. Tapi yang menurut gue paling bikin lu starstruck. Starstruck? Mau dia yunda sih. Oh. Kenapa? Cantik, pinter. Look up to her aja kan? Tapi bener sih. Mau dia. Gue pernah whatsappan sama emaknya bro. Whatsappan gue yang jatuh aja jatuh. Maksudnya iya kayak dia gitu. Kayaknya gue lebih cocok sama emaknya daripada masanya. Cara usia sih kayaknya iya iya iya. Yusuke? Aku juga terus ya. Kemarin ketemu itu seneng banget ya. Kemarin ketemu akhirnya bisa. Karena lagu Diri itu waktu kulirin Indonesia sering dengar dan nyanyi. Jadi apa? Seneng. Ingat. Sang satu kenangan. Iya ya. Ingat kenangan waktu kulirin Indonesia. Kalo artis Jepang siapa? Paling suka? Paling suka Wan Okerok. Wan Okerok? Wan Okerok. Jirong? Jepang? Jepang? Iyo Sobis atau Higedan? Ya aku Higedan. Kalo dunia? Dunia? Karena dunia kayak Maroon 5. Oh Maroon 5. Jirong? Blackpink. In your area? Aku juga Maroon 5. Maroon 5? Kalo gue artis Jepang paling suka Sora Aoi gue. Tau. Gak ada Sora. Sekarang dia udah menikah punya anak kembar. Udah hijrah dia ya? Ya gue gak tau. Envy Joyo. Envy Joyo? Envy Joyo? Ya, Sora Aoi. Jaf, Jaf. Kalo kakek Sugiyono kenal? Kakek Sugiyono. Gak tau sebenernya. Gak tau ya Kak? Kayaknya orang baik-baik sih ini. Eh kakek Sugiyono juga nama Samaran. Aslinya bukan kakek Sugiyono. Bodol. Masuk orang Jepang nama kakek Sugiyono. Ini mah ngaco nih. Itu bapak-bapak tua. Dia memintangi itu. Orang-orang tuh bilangnya itu kakek Sugiyono. Jaf, Jaf, Jaf. Gak tau Jaf? Gak tau. Orang Jepang gak tau Jaf. Gue follow-followan sama Sora Aoi. Ini orang Jepangnya emang terlalu baik apa kita yang cabul ini? Loh kan cukup tau aja gue gak pernah nonton film-filmnya. Gue mah anti gitu-gituan bro. Serius. Karena gue belum tau VPN waktu itu. By the way kalian kan sering bolak-balik Indonesia nih. Kita mau tanya sejumput pengetahuan tentang Indonesia. Ini Tomo dan Yusuke ya. Silahkan jawab bergantian. Pake ini ya dong ya. Oke. Jadi misalkan sebutkan kota di Indonesia harus gantian secara cepat. Kita pengen tau sebanyak apa misalkan. Bandung, Pontianak. Oke. Ini, 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 ini. Sampai habis. Sampai stop. Wah susah banget ya. Iya. Pertama, sebutkan makanan khas Indonesia. Rawon. Seberak. Ayam pop. Nasi goreng. Rundan. Wah. Ayam pop. Udah. Udah salah. Udah salah. Next, sekarang dari Yusuke. Oke. Sebutkan nama kota di Indonesia. Manado. Jakarta. Surabaya. Pontianak. Jogjakarta. Wamena. Pontianak. Udah. Udah. Pontianak. Maunya apa nih orang ini? Maunya apa sih? Maunya apa sih? Apa sih? Apa sih? Udah, sudah dijawab. Iya. Iya. Ayo, sekarang ada Tomo lagi. Kan sering collab dengan idol atau artis Indonesia. Youtuber juga boleh. Boleh, boleh. Artis Youtube juga boleh. Sebutkan artis-artis dari Indonesia. Tulus. Tiara. Siapa? Tiara. Tiara Nene. Ini. Tamboy-kun. Jerome Polin. Jerome Polin. Jerome Polin. Jerome Polin. Ini dulu. Bicet. Oke. Doraemon. Maaf ya. Pernah merasain ketupat mungkulu Indonesia gak? Ketupat mungkulu. Oke, next. Sekarang ada Yusuke. Oke. Sebutkan satu hal yang Indonesia banget menurut kalian. Apa? Indonesia banget. Very Indonesian. Very Indonesian. Very Indonesian. Ganjil kenap, misalkan. Ya. Pisang goreng. Ah. Macet. Ah, oke. Sepeda motor. Oh, betul. Betul, betul. Harute gude. Apa tuh? Harute. Harute gude. Harute gude. Harute gude. Harute gude. Betul, betul. Yusuke. Wadung. Wadung. Bener, Indonesia banget. Ah. Mol, mol. Oh, ya. Supermol. Gude. Boleh gude. Nah, kan di Jepang banyak. Ya, tapi di Jakarta mau. Oh, iya, iya, oke. Yusuke. KFC. Hah? KFC. 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 Ini KFC. Enak banget, gila. Oh, KFC di Jepang katanya. Gak enak. Gak crispy. Gak crispy. Ya, bedalah pokoknya. Tidak seenaki Jakarta. KFC. Tapi gak seenaki Jakarta loh. Gitu. Salah satu, KFC ya. KFC. KFC. Oke, next. Musjid. Oke. Sambal. Sambal. Oh, sambal. Di Jepang juga ada kan. Tapi beda ya. Jarang. Jarang sambal? Di Jepang. Oke, next. Durian. Durian. Papaya. 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 Oh ya. Papaya juga. Tropis. Tomo. Labuan Bajo. Labuan Bajo. Apaya. Apa lagi? Nah itu papaya juga. Bukan tadi kan udah papaya. Oh ya. Ini kalah, ini dia dari tadi. Enggak, enggak, enggak. Semua kalah ya aku. Semua. Apa lagi ya? Eh... Tetong. Habib. Kayaknya Tomo nih ya. Lebih Indonesia nih Tomo nih. Sembew. 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 Oke, ini challenge-nya gak cuma satu aja. Kita masih punya satu challenge lagi ya. Kita lihat seberapa jago bahasa Indonesia mereka. Karena kita mau minta Tomo sama Yusuke untuk mengeja. Sekali lagi Jerome Pauline akan menjadi juri. Oke. Yang pertama tuliskan tanda tangan. Oke. Gampang. Bukan buat tanda tangan. Tanda tangan. Ih. Iya. Bisa loh dia. Oke. Bagus juga deh. Mereka biasanya nulis ruf kanji ya Jerome ya? Iya. Iya biasanya. Oke. Silahkan dikasih lihat. Satu, dua, tiga. Batul. Satu huruf Ustaz. Satu huruf Ustaz. Satu huruf. Kecil ya. Next. Eh tapi kanji Cina sama Jepang tuh mirip. Mirip-mirip. Ini berarti apa? Tahu ya? Oh iya tau. Mungkin lahir. Tanggal lahir ya? Tanggal lahir ya. Tujuh tujuh. Bulan tiga. Tanggal 15. 15. Iya iya bener. Sama ya kanji Cina sama Jepang. Next. Tuliskan. Dharma wisata. Apa? Dharma wisata. Dharma wisata. Setau kalian aja. Dharma wisata. Dharma wisata. Wisata. Oh mereka soalnya belajar bahasa Indonesia disana jadi tau ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dharma. Batul. Kalau yang kayak gini-gini masih gampang. Oke. Karena kayak wisata itu kan kayak. Jelas ya. Jepang jelas. Kalau yang udah. Coba. Menggenggam. Nah. Ini baru. Wah susah banget susah banget. Menggenggam. 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 Mereka. Menggenggam. Susah banget bedain N, M sama N itu susah. Karena di Jepang hurufnya cuma satu. Jadi kalau antara M, N, N, N itu sama. Menggenggam. 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 Menggenggang. Menggenggang. Coba, tolong dulu. Lihat dulu. Menggenggang. Susah ya? Menggenggang. Ini harusnya gini nih. Susah banget ya. Berarti susah ya. Menggunggang. Menggunggang. Yang akhirnya em, eng, eng. Ini kan susah. Bisa bedanya mereka. Oke, ini kota. Kota, oke. Pandeglang. Wah, susah. Ah, susah. Pandeglang. 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 Wah, lumayan nih kayaknya. Ya, sedikit lagi sesedara. Pusing kayaknya diri. Ya, nice. Pandeglang. Coba, itu apa? Pandeglang. Betul, Pandeglang. Yusuknya kalah dulu nih. Tadi semuanya. Pulang, pulang, pulang. Terakhir ya, terakhir ya. Oke. Ini, saya juga susah sih. Kalau mungkin saya nggak baca, ini susah nih. Lok-su-ma-we. Kayak menyerah, Tomo. Ini agak susah sih, Lok-su-ma-we. Lok-su-ma-we. Lok-se-um-a-we. 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 Wah, parah ini. Vincenanya susah. Susah loh, kadang-kadang kita lupa H-nya. Lok-se-um-a-we. Lok-se-um-a-we. Apa? Aku juga kayaknya nggak bisa deh. Iya. Itu kota ya? Iya. Di Aceh ya? Lok-se-um-a-we di Aceh kan? Oke. Udah. Tomo. Lok-u-se-um-a-we. Nah. Dia yang betul, coba kalau... Ini huruf apa ada buletan di atas begini? Lok-s-we-ma-we. Lok-s-we-ma-we. Ah, Lok-s-we-ma-we. Yang benar adalah L-H-O. K. L-H-O-K. Lok. Lok-se-um-a-we. Wah, gila. Lok-se-um-a-we. Susah banget. Gak bisa. Oke, kalau gitu. Waseda, boys. Terima kasih. Sukses selalu. Sehat-sehat. Ditunggu terus kontennya yang baru ya. Menarik nih mereka. Sama Oki Sata. Saat-sata. Otsuka. Otsuka. Terima kasih, All Crew. Masih terima kasih. Sampai ketemu lagi, Tuna Sya Premier. Gas! Gas! Terima kasih telah menonton!